langsung aja kita ke bahannya langsung disini sudah ada susu kental manis merek apa aja agar-agar plain secara daun pandan tepung maizena gula pasir dan kacang hijau serta air juga ya pertama-tama kita masukkan gula pasir 6 sendok makan satu sendok tepung maizena agar-agar plain satu bungkus aduk supaya merata ya lalu kita masukkan air perlahan-lahan ini 600 mili ya sedikit demi sedikit terlebih dahulu lalu kita aduk setelah merata masukkan susu kental manis merek apa aja opsional ya satu bungkus masukkan daun pandan dan santan ya satu sachet saja yang 65 mili lalu kita masukkan sejumput garam setengah sendok teh vanila lalu kita nyalakan kompol sambil mengaduk-ngaduk pudingnya ya ini kita buat puding yang putih dahulu nah kita aduk-aduk sampai mendidih seperti ini sambil mengaduk-ngaduk jangan lupa like share and comment di channel Lennyvlog nah kalau sudah mendidih seperti ini lalu kita matikan kompot sambil diaduk-aduk disini saya sudah menyiapkan loyang dan cup-cup kecil ini cup-cup kecil buat ide jualan kita isi sepertiganya saja ya lanjut kita bikin yang kedua ini agar-agar saya menggunakan agar-agar warna hijau warna plain juga boleh 7 sendok makan gula pasir aduk-aduk biar rata dan disini sudah ada sari pati air daun pandan yang sudah dijus dan disaring ya dan jus kacang hijau yang sudah direbus tadi lalu kita aduk-aduk biar rata ya lalu kita tambahkan sisa air yang tadi ini jadi semuanya total 600 mg air ya setengah sendok teh vanilla yang cair yang bubuk juga boleh masukkan sejumput garam lalu kita aduk-aduk secara merata dan nyalakan kompor api yang sedang diaduk sampai meratanya sampai mendidih biar tidak ada yang gosong di bagian bawahnya nah kalau sudah mendidih seperti ini lalu kita matikan kompor lalu kita saring biar tidak ada endapan dari kacang hijau ya nah lanjut kalau sudah disaring lalu kita masukkan di atas agar-agar yang tadi sudah mengeras ya masukkan secara perlahan nah ini puding yang sudah kita buat tadi ya dan sudah membeku ya nah warnanya cantik banget kita sisi pinggirnya agar mudah dibalik ya nah kalau sudah semua kita balik seperti sini ya tuh warnanya cantik banget teman-teman putih dan hijau lalu kita potong menggunakan spatula saja ya seperti ini kita potong-potong lanjut kita ya seperti ini dan ini yang cupnya ya teman-teman ini di jual 2 ribuan sangat laris banget teman-teman ini paduan warna hijau dan putihnya sangat bagus sangat looknya enak banget dilihat dan ini santan dan susunya enak banget gurih banget kacang hijaunya lembut banget wajib dicoba buat teman-teman di rumah ya ini buat jualan 2 ribuan sangat laris banget selamat mencoba terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe subscribe subscribe